Tetangga gue hari ini adalah seseorang yang pernah viral di sosial media karena parodi sultan yang dia buat. Dia adalah Indri Bens aka Grace Tahir. Terlahir di keluarga Konglomerat tidak membuat Grace merasa dia memiliki segalanya. Baginya apa yang dia dapatkan saat ini adalah hasil kerja keras dari sang ayah yang ingin membuat keluarganya bahagia. Di sini Grace akan bercerita dengan dia memiliki semuanya tidak menjamin terlepas dari anxiety attack. Inilah dia kisah tetangga kita. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. Ini akan menjadi sangat eksklusif dan menginspirasi. Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja ini dia Grace Tahir In House. Yo, 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 yo. Sup, sup, sup. Ini nih tapi enaknya Grace Tahir ya bukan you know. Indri Bens. I don't know lu kadang-kadang itu bisa switch gitu gak sih personal ini? Nggak lah gue gak polar kok. No, no, no. I'm being here as Grace. You're here as Grace. Tapi gila itu viral ya. That was like viral. Did you expect that to be viral? Nggak lah. Nggak lah. There's no strategy behind it. Just leave it for fun. Ya. Well not fun fun. Ada message tapi for sure we just put out content as usual aja gitu loh. It was fun. Like I feel like you had fun doing it. Gue ngeliat di Instagram lu. Dan lu kayaknya bener-bener apa ya. Emang itu emang apa emang embody. Exactly. Charakter of Indri Bens. I guess. I'm a good actor ya. Yes you are a good actress. Wow. Dan oke gue jadi sebenarnya sama Grace sendiri. I think kita sebenarnya kita kenal gue bener-bener baru deket itu gara-gara itu ya untuk majalah. I forgot majalah. El Indonesia. El Indonesia. Yes yes. And then we had that interview. Ya ya. Drink with Grace? No wait. No isolate show kan. Oh is that isolate show ya? Isolate show ya. Oke bukan. Tapi yang Instagram. Yang Instagram. Instagram live ya. Right right. Dan abis itu emm. Tapi ternyata kita udah pernah ketemu sebelumnya gitu kan. Iya ya ya. Dan gue gak ngeh gitu kan. Baru gue pikir sekarang nih pertama kali kita ketemu gitu. Tapi we've kept in touch. And I feel like we have sort of like the same vision. And mission juga through our platform. Jadi kita connect banget sih disitu. Tapi sebenarnya gue sendiri sebenarnya gak tau juga gak kenal-kenal banget nih sama Grace gitu. Dan mungkin temen-temen juga disini yang lagi nonton. Sebenarnya Grace Tahir ini masa kecilnya seperti apa sih? Like you know what's your origin story? Lo lahir dimana? Dan how is it? Apa ya? Kayak dibesarkan oleh Pak Tahir dan juga your mom. From konglomerate family juga gitu. Jadi kayak. Ya I wanna know. Masa kecil lu tuh bahagia gak sih? Gitu ya. No I don't have a trauma traumatic childhood. Gak, 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 gak. Gak seru nih ceritanya nih. Gak rating kayak gini. End ya. Thank you guys. Gak, gak, gak. Gue lahir di Surabaya. Tapi cuma, apa, 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 transit doang aja gitu. Jadi gue gak pernah hidup di Surabaya. Oke. Karena apa kan orang tua, papa saya kan dari Surabaya. Right. Jadi lahir di sana tapi cuma numpang doang, abis itu tinggal di Jakarta. Right. Saya di Jakarta tuh sampe SMP 1. Sekolah di Indonesia, sekolah lokal. Oke. Terus abis itu bila ke Singapura, sekolah di sana lanjutin. And then satu ke Amerika lulus satu dan S2 di sana kerja sebentar. Dan John Bible Study juga di sana gitu. Apa, apa? Bible Study. Bible Study di sana. John Bible Study di sana juga, sebentar doang aja. And then kerja balik ke Indonesia. Simple as that. Wait, Bible Study itu kayak lo seriusin sekolah di situ? Atau lo emang cuma komunitas? Jadi kayak ada tanda kutip ya, kayak sepanjang teologi sekolah lah. Tapi bukannya teologi sekolah. Tapi itu some kind of a training, namanya training. Oh oke. Kayak pelatihan, kayak pelatihan gitu lo. Oke. Kenapa itu? Kenapa bisa? Maksudnya, sorry itu umur berapa? Pas itu pertama kamu umur 16 tahun, percaya kami Amerika. For about 3 months. Setelah itu pas gue lulus S1 gue usah lagi for another 3 months. Grace. Gue bener-bener Grace. Kalo misalnya bokap gue Tahir, gue umur 16 di Amerika. Gue gak ke Bible Study. Oh no no, tapi to be honest itu sebetulnya bukan yang paksa dari papa saya. Bukan karena papa saya tuh seorang yang kristal banget. It's not that. Exactly, karena gue pernah ngerasain gitu. Umur 16 di Australia gitu. Hmm. Dan itu kerjaan gue gak Bible Study. Kerjaan gue party. Loh gue gini loh, gue growing up anak alim jujur aja sih. Right. I was like, I mean we didn't cause trouble apa gimana. Kan papa, mama juga apa. Maksudnya apa ya. Bukannya nakut tapi pasti ada discipline, ada streaknya juga gitu. Jadi ya kita tiga perempuan ya. Gue dan saudara gue tuh semuanya tiba-tiba ya. Good girl yang gitu-gitu. Gak pernah dipanggil ke sekolah anaknya berantem lagi. Gak pernah kayak begitu. Okay. So, gue gak tau. It's not surprising to me sih to join Bible Study to be honest. Okay, ya. Okay. Okay anyway. Gue aja sih ya. Terlalu bajingan berarti. Ya, that's that. No, karena gue pas lagi umur 16 gitu gue inget banget. Itu baru pertama kali tuh gue clubbing. Masih di bawah umur gue kan. Nah, itu dari itu bener-bener kayak wow inilah lepas dari orang tua. Dunia semesta gemerlap. Hahaha. Dunia gemerlap. Iya gemerlap. Wow. Apa bokap nyokap di Indonesia dia gak tau gue ngapain. Bokap gue mempercayakan dengan kartu kreditnya juga. Wuuuh. Ya kan. Itu abis itu di Australia itu gue punya rumah juga. Itu rumah tiap weekend dijadiin tempat party sama temen-temen gue juga gitu. Jadi kayak. We wouldn't have been friends you know right. I know. Hahaha. Karena gue udah terlalu gelap buat dulu. Gak lah, gak, gak. Oke, oke. Alright, so and then you went back to Jakarta. I went to Singapore first, ada kerja sedikit tarana abis itu balik ke Jakarta. Oke, itu setelah kuliah tuh ya? Setelah lulus S2 ya. Oke, S2 nya apa sih? S1 sama S2 nya apa? Oke, S1 gue ekonomi, S2 gue akutansi. Oke, jadi lu bener-bener gak pernah ke dunia media sama sekali untuk S1 atau S2. No. Even though. Pekerjaan juga gak pernah. Ya, even though you are very intrigued by it. Ya kan? Not intrigued though. It's my childhood dream. Your childhood dream? Ya. Tell me more about that. Saya inget banget sejak S1. Gue tuh punya sutradara film. Lu pengen jadi sutradara film. I wanted to go to film school for S1. Tapi my dad bilang, Jangan lah terutama di North Kristen itu bukan dunia gemerlap itu kayaknya bahaya gitu. So, gue mau ke ekonomi. You know what I mean? Ya. Which is very different. Setelah belajar sekolah dan kerja segala macem itu ya pokoknya gak pernah dunia namanya media, entertainment, nothing like that. Hmm. Hmm. Dan waktu childhood dream lu pengen jadi sutradara itu karena apa? Pengen sendiri aja, gue gak tau kenapa. Kalo gue nonton film itu gue pasti pengen tau the behind the scene nya. Gak pernah mau jadi aktor ya, pengen jadi behind the scene nya. Gue tuh nonton sampe end credit nya loh. To find out what are the crew and the team names Anne McGaffer lah apa gitu. Gue nyari yang satu-satu. Dan gue pernah cerita hal ini, gue SD4 ke Amerika, diajak Universitas Studio Hollywood. Oh, itu adalah mimpi gue. Karena gue bisa tau semua movie behind the scene dan sebagainya. Ya, itu udah kayak lu ke Disneyland nya gitu kan. Iya, 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 iya. Dan gue, gue personally, gue sendiri sebenernya gak terlalu gimana banget ya sama dunia entertainment. Gitu, bokap gue dia punya toko di manga 2, jadi gue udah jelas lah gitu kan. Udah bukan presenter gitu. Iya, iya, iya. Tapi di umur 21 ketika gue mendapatkan kesempatan untuk jadi presenter, jadi VJ di MTV. Dan disitu sih gue ngerasa, wow, oke ini adalah panggilan gue, gue suka ini gitu. Lo akhirnya baru menjawab panggilan itu di hati lo, baru sekarang ini nih. Iya. Sebelumnya soalnya lo begitu ada platform Youtube atau mungkin Instagram, baru lo bisa gitu kan. Iya, dan gue Instagram udah lama betulnya lo ya. Instagram, TikTok itu udah lama, Instagram sama apa ya, Twitter itu udah lama dulu ya. Personal lah intinya begitu. Tapi pas lagi pandemik itu gue mulai interview-interview orang. Right. Just out of curiosity, I think people want to know what this person has to say. Right. And then now I have like 66 episodes already. That's amazing. Under isolated show. Ya, I was one of them. You were one of the, you and Lola. Ya kan? Oh ya, 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 ya. Gak pernah gitu. Even when I was working gak pernah ada kesannya ada some itch inside tapi gak ada lo. Oke. You know, you know. Jadi I feel more like, at that time ada opportunity, I took it, I used it, utilize it. Terus it just snowball from that and I say oh there's a result, I love it and I do it. Jadi, oke just keep doing it aja. And then of course with everything that we do, saya merasa jangan bikin aja hobi doang. Tapi make it into something much more than that. And saya juga rasakan bahwa kalo saya bisa pake saya punya platform itu untuk bisa inspire people, you know, whatever message it is. I want to use that because I'm privilege, I have that access gitu. So that's the whole purpose. Why? Why do you want to inspire people? Because I think people need inspiration. Because you know, to be honest, kita tau bahwa media itu bisa sangat-sangat gelap dan sangat jahat dan sangat merusak sekali. Terutama untuk anak-anak muda, brains mereka dan segala macem, you know. So, kalo kita ada ya, to be honest kan menurut saya ya, saya kan ada a bit educated lah, you know what I mean. I believe that values for my parents, my family itu, ya juga Tuhan lah, bisa. Saya bukan bilang saya perfect loh ya, don't get me wrong here gitu. Tapi I think, I can do something lah to inspire yang to some kind of counter attack. The other content yang mungkin meracuni atau bahaya lah untuk anak-anak muda. Influencenya secara negatif gitu ya. Iya, iya, iya. Ini menarik sih. Kita balik lagi ya, kenapa tadi kita ngomongin calling, kita ngomongin passion misalnya dan lain-lain gitu ya. Atau purpose gitu. Kayaknya ketika lu SD kelas 1, lu tiba-tiba pengen involve di dunia media. Lu pengen involve di dunia perfilman bahkan gitu ya jadi sutradara. Tapi gak kesampean, nah at the same time selama berat mungkin 10-20 tahun gitu ya. Lu berkecimpungnya justru di dunia bisnis right. Kesehatan, iya. Kesehatan malahan gitu ya jadi direktur untuk maya pada hospital. Iya, iya. Dan sampe sekarang ini pun juga masih menjabat untuk direktur itu gitu. Nah jadi dan lu bilang tadi gak ada itch itu sama sekali gitu. But how was it like sekarang ketika lu mulai menghidupi your childhood dream gitu ya. Your childhood passion. How is it compared to your berapa puluh tahun sebagai direktur di maya pada hospital gitu. Itu menarik sih menurut gue soalnya pas jadi kesibukannya kamu kan di dunia entertainment ya Daniel. So you know how busy it is. Iya. Bisnisnya beda gitu loh you know. Kalau di dunia entertainment itu kan kamu harus syuting konten ya kan. Kamu harus ketemu orang kan waktunya kadang habis disananya gitu loh. Karena kalau kamu di dunia bisnis kesehatan itu kayak industri kayak begitu. Kamu di ofis. Sibuknya di ofis orang ketemu Zoom dan segala macam gitu ya kan. Jadi it's a bit different business. Tapi it's definitely much more busy now with this media company. Tapi to be honest like I love it. Like I love it so much. You know what I mean like I'm physically tired. Kayak kemarin tuh kita tuh dari pagi ya. Dan jam berapa tuh jam 9 pagi ya 10 pagi sampe jam 8 malem. Eh 9 malem. You know just back to back meeting. All for the media company gitu loh. Wow. I went home just tired tapi it's like I'm happy gitu loh. You know I'm just really happy and really content lah. Maksudnya I feel like oh yeah this is this is what I meant to do. And that's the point ya kan banyak orang bilang ah jangan for passion gitu loh. And I agree kamu gak punya passion doang untuk kerja sesuatu. And then board and then you move to another passion. I think that's not right. If you want to do something you have to be responsible and be committed to it. That's always right right? Right. Tapi imagine if you can do that that job. Tapi you love what you doing. It's gonna be so much more apa ya. Fulfilling. Fulfilling daripada kamu emang harus kerja karena for the sake of kerja aja. Tapi having said this I know. Aku tuh di apa ya di apa ya di apa ya privilege. Ada orang gak ada that access loh yang contohnya misal contohnya mereka memang harf kerja for the sake of putting food on the table. Betul. So when I say that I know my position, my background. I'm proud to be able to say that. You know I'm blessed to be able to say that. So let's put it that way. Ya. Jadi we are blessed and we should use it as best as we can. I think begitu kan. Betul, betul. Karena sayangnya gak semua orang bisa mengerjakan apa yang mereka passionate about. Karena ya situasinya tidak memungkinkan. Benar, benar, benar. Jadi if you cannot have that position ya jangan paksan kesana gitu loh you know what I mean. Tapi at the same time ada juga orang yang mereka gak ada apa. The situation doesn't allow them to be passionate and do the job. Mereka paksain. Karena mereka harus believe in passion. Padahal actually misal contoh their family needs money gitu gitu. So you have to also think about that and choose the responsibility not the passion partnya. I would say that gitu. Betul, betul. Lu ada keinginan entertainment dunia kreatif gitu? You think it's from your dad atau dari nyokap? Oh gak tau deh. I really don't know, I don't know, I don't know. Because dua-duanya gak, none of them, none of my family or siblings yang suka kayak begini. Actually my big family kayaknya gak ada hatupun yang suka kayak gini ya. So I really don't know. I don't know. Maybe I'm adopted, I don't know. I'm just kidding. I don't know, I don't know, I don't know. Okay ya udah. Dan kalau misalnya dari bokap sendiri itu ketika, gak tau ya mungkin dia punya mimpi kalau misalnya anaknya suatu saat bisa you know bener-bener fokusnya di bisnis aja atau apa. Dan begitu lu masuk ke media company gitu, he's totally fine with that? Or how do you, what was the conversation like? Gini jadi ya saya sih pas itu gue gak ke dia bilang eh saya minta izin ya mau bisnis begini. So yeah I just put up on YouTube and all this time gitu kan. I never ask him or told him what I did because apa yang penting kan pokoknya I still do my other job in my hospital ya kan. And then pas yang video viral itu baru sadar kayaknya oh I'm doing something gitu. And he thought is just doing it for like YouTube aja for that one video aja gitu loh. So and then sometimes he called me eh gimana video lu, gimana YouTube lu. So I updated him oh gini gini gini, especially when I interviewed him also on my YouTube ya kan. So he asked how's the performance of that video gitu-gitu kan. So I get to share a bit more about what I'm doing. Oh ya Pak ini makannya nih media ini saya mau kerjaan serius gini 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 ya dan bantu tunduk-dukung ya Pak gitu-gitu. Jadi I think dia tuh pernah ngomong komentar kayak berjama dulu banget. I remember. This is like way before I get married. Dia bilang ke mama saya. Saya denger tuh dia bilang gini ya. Ini nih ya si Grace kalo kita apa allow her to become a movie director. I think she'll be very very good because I can sense that you know. Dia tuh suka banget cuma ya sorry we cannot because of the environment emang bahaya gitu loh. Jadi I know now mungkin ya because I'm older already. That yaudahlah I think he's letting me do it gitu. Tapi as long of course I'm serious about it not just for fun or whatever it is gitu. So I think I'm getting his support. I'm hoping I'm getting his support gitu aja. Tapi to be honest bukannya berarti gini maksudnya papa saya bukannya bilang mimpinya dia bukan masalah family business loh. Mimpinya dia adalah biar kita tuh semua bisa apa ya financially secure. You know what I mean? And kita bisa juga use our work to help other people. That's always the mimpinya. Mimpinya bukan like oh let's make my pada gini gini. Maksudnya when he started I think he just started for the sake of the family. Untuk bisa family kita hidupnya lebih enak daripada dia jaman dulu. That's all his thing you know what I mean? I think he probably I don't think he realized when I interview him. I also asked this question. He didn't realize that he's gonna make it to this point gitu loh. And he never asked why. Intinya adalah he knows when God gives him more. He has to give back more. Itunya gitu aja. Gila sih. Itu satu by the way kalo misalnya kalian belum nonton interviewnya Grace sama Pak Tahir gitu ya. Ada satu quote yang bener-bener kena banget di gue. Karena gue sendiri juga lagi mempelajari ini. Dia bilang kayak gini. Tuhan tidak pernah memberikan hak milik kepada manusia. You know dunia ini bukan miliknya manusia gitu. Tapi Tuhan memberikan hak mengelola kepada manusia. Itu menurut gue keren banget salah satu quote yang paling epic. Kalo misalnya Pak Tahir ada mic saat itu please drop it. Dan abis itu dia bilang gitu ya Pak Tahir bilang kayak. Saya disini harus bertanggung jawab. Atas berkat yang udah diberikan Tuhan sama saya. Untuk mengelolanya sebaik-baik mungkin. Ya. Ya no wonder dengan dengan thinking seperti itu. I feel like no wonder gitu. Karena lu dipercayakan sesuatu yang kecil. Dan lu bisa mengelola itu secara baik. Oke kalo gitu gue kasih lu lebih besar lagi. Mengelola lagi secara baik. Gue kasih lu lebih besar lagi. Dan lu sebagai pengelola. Gak boleh dong lu bilang oh ini hak milik gue deh kalo gitu. Karena udah besar. No 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 lu selalu mempunyai mental pengelola. Bukan pemilik dari harta-harta yang mungkin berkat yang diberikan sama Tuhan gitu. Wah gila itu epic banget. How was it to grow up with him? Oh his he can be scary. Maksudnya gini dia bukan purposely more scary. Cuma like his presence is just really intimidating. Even for us children aja gitu. You know what I mean. Jadi kita always like. Ya. Segen. Segen agak takut. Ada takut feeling takutnya kayak begitu. You know what I mean. Tapi of course we love him. You know what I mean. Because I think. Ah dude. His sacrifice toward our family is just. Apa. It's unbelievable. I can't even say. You know just. He's done so much gitu lah. You know what I mean. So apa. And you know. I do wanna say this because I don't think I ever said this before. You know. Pas people. Gere-gere video viral itu kan orang tau nih. Saya pasti grisah-grisah hit. And I keep on talking about. How. Saya tuh. Oh. Anaknya orang kaya. You know what I mean. And people always think that. Itu the greatest blessing adalah. Masalah wealthnya Daniel. But I can tell you it's not. Maksudnya gini. Yes. The money part is a blessing. Don't deny it. It is a blessing. Of course to be. You know financially secure and everything gitu loh. Tetapi. The greatest blessing. I truly believe adalah. Bahwa. Nilai-nilai. You know. Nilai-nilai value-nya papa saya itu. Yang diberi kepada saya itu. Yang I think that's so precious. There's so many people ya. Yang seperti kayak dia backgroundnya. Dari humble beginning. Mungkin nothing. Ini become self. Quote-unquote ya. Self-made entrepreneur successful. Kayak begitu. Tapi there's also a lot of rich people. Successful people. Yang gak ada value seperti dia. And I do believe that. Today. Kalau ayah saya bukan kongglo. Ayah saya bukan orang kaya. I still believe that. He will still have those values. And I think that he will still be able to inspire people. Yeah. I believe that so much gitu. And it's the same with our God. You know the greatest blessing bukan adalah. God gives you money. Wealth. Your house. Blah-blah-blah. It's not. Itu cuma bonus-bonusnya. It is the blessing but it's not the greatest blessing. The greatest blessing from God adalah. Himself. And. How he makes us today. Who we become today. Itu adalah the greatest blessing. Like contohnya kamu dari dulu gak sabar jadi orang sabar. Because of God changes you. That's the greatest blessing. Ya. Ya. You know what I mean. So that's the same with my dad. That's why I feel like. The greatest blessing ya. Being born in the apa. By my dad. My mom itu bener-bener. Wow. The values that he. They instilled upon us the children. And you know people always ask me. Kok lu bisa sederhana bagaimana? I'm like. Ya it's not me pura-pura emang. I don't know why ya. Thank my dad like it. Thank my mom gitu. That's what I can say. Right, right. It's not me. That's beautiful. Ya kayaknya kalo misalnya kita ngeliat blessing adalah harta. Itu dangkal banget ya. Like now I just realized that gitu. Karena yang lu dapetin value-value. Jadi apa sih yang sering orang ngomong lah. Bukan ikannya tapi yang lu dapetin pancingannya gitu. Supaya lu sendiri juga bisa fish yourself gitu. Lu bisa mancing juga gitu. Dan kenapa lu mau mancing itu juga penting juga gitu. Or the reason behind, right. More than that gitu loh. Ya. And I know kalo saya ngomong gini pasti orang attack. Ya lu enak lah kan lu orang kaya. Lu udah ada uang. Jadi ngomong enak banget ya gini-gini. Tapi. I cannot, I cannot. I don't want to argue about that. But that's how I feel. That's really how I feel. Ya. So let's talk about. Pas lu. Si Bible study kemarin itu ya. What makes you. Kenapa tiba-tiba umur 16. Pengen bubble study. Itu, itu apakah. Dan lu bilang itu bukan dari dorongan orang tua juga. Gini. My parents introduced. Ya. And I don't have objection. Okay sure. I just joined. I don't know. I was young 16. Okay why not I tried. Okay. So there was no purpose behind it. I just tried it. Okay. But when I came back the second time. Itu ada purpose nya. Okay tell me about that one. Karena ya. Saya. Kan. Satu udah lulus S1 di Amerika ya situ kan. So then I thought to myself. I think I would to God lah. To know more about him. Saya tuh ada kecil Kristen. Ya. You know. Dan kadang problemnya udah begitu. Ketika kita ada kecil Kristen. Kita grup tuh kurang apresis Tuhan. Kita udah sering denger loh. Oh ya Tuhan mati buat kita. Bedara buat kita. Kita udah denger sih. Ketama jadi jaded. You know lah. Kita udah merasa eh no big deal. You know gini gini. You take it for granted. Dan gak bersyukur lagi. Ya ya jadi gue pas itu merasa. Okay. I owe something to God. Let's find out more about this God. You know. So I think that's the first moment. Yang gue bisa bilang bahwa. I got to enjoy. This God. That I've known since I was a kid actually. Hmm. Saya Baptist tuh dari more. Sebelas tahun loh Daniel. Nah tapi baru enjoyment itu. Saya merasa pas lagi saya di Bible study. Yang second time nya itu. Hmm. Setelah S1 tuh ya. Ya. Berarti itu kayak teologi school juga atau. Tapi dia bukannya teori. Dia more like. How do you enjoy the Lord. Ya of course there's to study Bible nya. Bagaimana gimana. Tapi actually it's much more than that. It's not just about teori lu. Gini-gini. And they don't train you to become a pastor. Bukannya begitu lu. You know. Tapi training your character. Giving that spiritual vision. Those kind of things. Gitu. Hmm. Saat itu. Begitu lu selesai S1 gitu ya. Gue jujur. Ini personal dari gue sendiri gitu ya. Pas gue selesai S1. Itu hidup gue kayak melayang-layang sih. Gue kayak. Kita kan baru selesai kuliah. Everything itu kayak. In the bubble. Lu cuma belajar. Uang jajan juga masih dikasih sama bokap gue gitu. Jadi. Sama. Kita belum kerja ke dunia sebenarnya. You know what I mean. Like itu baru selesai S1 gitu. Jadi. To be honest. Untuk gue. Dan saat itu sih gue lumayan melayang-layang ya. Kayak. Kayak. Saat itu lu kayak gitu gak? Makanya lu masuk ke. Itu saja. Gue pikir gitu. Gue pikir kita masih belum ada purpose ya. Bener-bener kita mau apa. Betul. Jadi kayaknya. Arahnya mau kemanaan. Ya salah satu hal itu kayak. Oke. Kenapa kita coba menemukan tentang Tuhan gitu loh. Hmm. Jadi apa yang lu menemukan? Kenapa hubungan lu bisa menikmati banget gitu sama dia saat itu? Iya. Indikas pas itu jujur aja karena kita satu pertarung pelawaran yang semuanya orang pengawatan 업rik. Okay. Sama-sama di pelatih tersebut. Jadi kita ambil menemukan oh iya setiap hari dari morning kurangnya kita ketemu orang sama. Dengan sama hatakan, sama hadaku dan はli Jadi pasti terbentuknya apa ya. Apa ya. Apa ya yang e vakariku tapi apa ya. Educ manusia. Tapi ochtそうそう sangat e acontece ya. Gue menirkan lebih seperti apa ya. Keasakan, itu ya. Ambitannya gitu loh. Kebersamaan tersebut ya. Iya ya ya ya. Iya ya ya. Jadi kita bisa ador satu sama lain, ayo kita apa, ayo kita berdoa bersama. Jadi kayak, you know like sometimes when you go to church Saucatonya, you feel like, oh it's so enjoyable that the church meeting, right? Things like that, we can do every single day. So it was just very very rich for me. Gitu in that sense. Okay, okay. Jadi itu, ya ya jadi you got that, sorry to say this, tapi spiritual high-nya gitu. Ya ya ya. Mabok dong itu ya Kristusnya. Ya ya ya. Ya ya ya. Okay, but when did it ever become real to you? Okay, that's a, this is a good question. First time bener-bener adalah pas saya udah menikah, udah punya anak. Okay. Saya ada setahun itu, I don't know what happened to me, tapi I went through a, apa ya? I don't know if the word, I was never categorized or diagnosed with anything. Tapi that one hold you, gue merasa always in fear. In fear? In fear. Ketakutan terus? Ketakutan sekali. Especially if it's night time, gue gak bisa tidur. I just feel like, okay, apa ini my last night, bagaimana? Jadi, that brain was like thinking crazy things, gitu. You know what I mean? So, people can say it's depression, whatever, I don't know what it is. Okay, I never wanted the doctor for it. Boleh didiskursiin gak? Waktu malem emangnya, sorry anak berarti berapa? Ber satu-ber satu-ber satu anak itu waktu itu. Only one kid. Ini pas banget setelah, setelah melahirkan, jadi bukan. Bukannya blues, postnatal apa itu, bukan, bukan. Postpartum, bukan postpartum blues, bukan. Okay. Itu udah, anak saya tuh udah umur tiga tahun, tiga tahunan empat tahun gitu. Okay, jadi selama satu tahun. And there's no cost though, there's no cost, oh is it because of marriage, or work, apa, bukan. It's nothing like that. What? Yeah, it's nothing. It's just something, I feel like it's so, I was attacked, gitu. Gue merasa tuh ada iblisnya gitu, intinya begitu. Selama satu tahun. Selama satu tahun. Jadi, kalo Pai Pagi, saya tuh orangnya gini lah, misal contohnya, you know, and you look at me, I'm very cheerful and happy, right? Jadi, kalo saya kekerja Pai Pagi, pas saya bisa fungsi, you know, problem. Kalo mama udah mau tidur semua, tenang, terus lapo mati itu, ya, saya langsung kayak, oh my gosh, my gosh, you know, like, it's just scary. Sampai saya bisa ke WC, saya bawa asimnya Alkitab, saya mau doain aja, gak bisa menembus, kayaknya feel like, oh, you know, like, I guess something. Jadi, I did that, like, almost gitu, apa, it's one whole year. Tapi anehnya, tiba-tiba that, after the turn of the year, of the new year, feeling tuh langsung hilang. Tanpa lu ngapain? Ya, the same thing I've been doing every single day, coba doa, coba ini, gitu. Tapi kan waktu itu orang masih kayaknya tetap ada feeling apa ya, ada kayak apa, something, apa, apa namanya? Sekatan ya. Ini gue gak ngerti, sorry. Lu berarti hubungannya saat itu lu udah, well udah dibaptis obviously, dan abis itu udah, udah deket dengan Tuhan juga. Iya. Tapi somehow itu, gue baca Alkitab gak ada, gak get anything. Gue doa gak merasa ada peace, nothing, nothing. Gitu loh, one whole year. Tapi anehnya itu. One turn of the year itu, tiba-tiba, that new old and new itu, tiba-tiba langsung, wah kok ilang feeling itu? Tiba-tiba aja. Tapi anehnya itu, one cuma ilang doang. Tiba-tiba langsung, oh my gosh. Gila, gue enjoy the, I love the Lord, gitu loh. Pengen bilang, pas gue di Singapura, gue pengen bilang Jakarta, gue pengen, itu udah ikut semua acara gereja apa yang ada, gue langsung gitu. Baca Alkitab langsung kayak itu, langsung tiba-tiba kayak itu, kayak tiba-tiba, whoosh. Wah sampai ini, interesting things ya. Langsung, hal-hal-hal ini gila, kayak orang gila gitu. Kayak orang, I don't know what the heck happened to me, I don't know. What? But it just went crazy. But that was that moment, gue bilang, wah bener-bener. Sampai gue tuh nangis, gue bilang, oh Tuhan, all this, how many years, ya udah 20 plus years, gue tuh, you've got to give me so much. Tapi kok gue, orang krisnya kayak begini, kok gue belum do anything for you? So I was crying loh, gitu loh. So I really feel that the Lord let me, allow me in that opportunity, that one whole year to go through that darkness. Tapi when, you know, there's a valley of death, there's also resurrection. So I really believe that moments of resurrection-nya adalah God revealed something. Just like Job lah. After that he said, I've heard of you, but now my eyes have seen you, gitu loh. Hmm, hmm, how was kayak your husband and your child juga saat itu? Oh, maksudnya sering menhaun-nya. Your daughter, maksudnya? Oh, kayak ada sih masih muda, gue gak tau dia lah. Okay, because no. Tapi gue masih function, masih gue function. So you, berarti masih function ya? Function aja, cuma kalau mama aja feelingnya is just keep it to my, I keep it to myself aja. I don't want to bother people, so I'm just like, I'll deal with it. How was your sleep? Jadi gak bisa tidur juga saat itu? Ya, ya, ya. Oh my goodness, karena apa ya? I don't know. And you know what? I'll tell you something, it's happening again. Right now? Yeah. Oh no. What? So, you are feeling exactly that? I would say it's not as severe as that. Tapi I can sense already like, wow. Apa ya? Okay, I get anxiety attacks. Out of nothing. I don't know. People always tell me, lu perlu, apa, perlu ke shrink. Perlu kenemu psikologi, psikiatris, blablabla gitu. Tapi I'm trying to like, no, no, no. I'll, I'll, I'll take care of it. I still wanna trust the Lord. I still wanna pray to Him. I still, gak tau ya, gue bukannya mau menjadikan mental health bagaimana. Tapi I feel like, gak lah gue gak perlu sampe kayak begitu udah level gitu-gitu. You know what I mean? So, I just, I just try to deal with it gitu. Tapi I'm functioning, I'm still functioning. I still shoot, I still contact. I still do it. Tapi kalo misalnya udah malem. That's when it happens. Mulai di attack anxiety dan lain. I don't sleep well at all actually. Tapi pagi gue jam 6, 6.30, gue bisa bangun, gue bisa langsung orang raga. No problem. I still do my thing. I still do my responsibility. No problem. Like I said yesterday kemarin tuh, si buksunya, I still do it. Ya. But that's the thing ya, with our mind. Our mind is just so easily, apa ya, dibohongin oleh iblis ya. Ya, you know, manipulated by the iblis right. I know this is not God, I know this is Satan. Ya. You know, putting all this negative thoughts in your mind, in your heart, you know what I mean? to think all of that, right? I know that, you know. So, I need to grab onto the board more, more than anything else. Well, after acara ini gue akan doain lu. Ah man, thank you so much. For sure. Tapi, gue ngerasa, tadi ketika lu ceritain ke gue gitu ya. You know, ada naik kelas Grace. Apa? Kayak pas, gue gak tau, pas kemarin itu terjadi ketika anak lu masih umur 3 tahun gitu ya. Gue gak tau bagaimana kehidupan lu, cuman gue ngerasa ketika setahun itu udah lewat, itu naik kelas. Gue gak tau dengan cara apa. Tapi gue cuma punya perasaan itu. Ya, tentu saja. Dan sekarang ini, the fact that lu lagi ada Everest Media, tadi lu ceritain juga gitu ya. Well, nanti gue akan ngomongin nanti lebih lanjut. Abis itu lu sekarang ini ada di season yang berbeda. Ini kayak, kayak intimidationnya dimulai dulu nih. Intimidatin dulu gitu. Yang kayak mulai dibikin jatuh dulu supaya, tujuan lu yang harusnya lu abis ini mau ngelakuin apa, itu kayak lagi dipatahin dulu gitu. Iya. Padahal sebenarnya itu itu intimidation. Iya. Itu value of the shadow of death gitu. Iya, iya. Itu cuman bayangan gitu. It's not even the death itself gitu kan. Iya, iya. Makanya orang kan masih mikirnya aneh ya. Kan Grace udah punya semuanya ya. Kan lu orang punya uang, bisa pasti baik temen, lu gak ada masalah. You know, why you complaining about life, why you sad gitu loh. You know what I mean. Tapi kan intinya the mind is, that's how it operates gitu loh. Iblis tuh bisa attack siapapun juga. Semua orang apapun juga itu pasti di attack sama Iblis di mindnya more than anything else. Di otak kita, pikiran kita. You know right. So, it doesn't matter who we are. Kita pasti gampang easily attack in our mind. Gitu aja. We are going through our own personal struggles, you know. Struggle bisa beda-beda. Maybe for me it's not financial, but for other people it's financial. Whatever it is, but we have our own struggles, ya kan. Tapi justru ya, saya merasa dengan struggle-struggle ini, I know that I need God more. And I'm so thankful that I have the Lord. Because I really think that if I don't have the Lord, oh my gosh. Honestly Daniel, I wouldn't even be here. You'll go crazy. I wouldn't even be here. I thought of moments like that. I wouldn't be here. What is the greatest grace that God has like done in your life? And I'm still here. Ya. I'm hanging on that, but I'm still here. Ya. Kayaknya kalo misalnya kita dengerin kayak gitu aja, it feels too vague sih. Like, why do you think you won't be here gitu. Gua-gua masih gak ngerti gitu. Because, because saya percaya bahwa Tuhan saya itu Tuhan yang penuh dengan harapan. Hmm. Okay, tapi kamu tuh kadang-kadang memang harus go through a lot of things yang kamu gak suka to get to that point. Tapi saya tau Tuhan tuh tidak mau kita tuh, Tuhan sama Iblis tuh bedain begitu. Tuhan mau memberikanmu hidup. Iblis mau kamu adalah mati. Iblis mau memberikan mati, mati, mati. That's what it is gitu loh. Ya. You know what I mean? Jadi kalo saya gak ada Tuhan, berarti apa-artinya apa? Ya, I'll just go straight to mati. Gitu loh. So my, the greatest grace adalah saya masih bisa disini. That's why, that's what I meant gitu loh. What is the definition of intimidated by death? Your mind, kayak otak lu mulai playing tricks on you. Kayak misalnya, misalnya mau ke arah bunuh diri lah. Kayak hidup lu gak guna atau you know. Sampai akhirnya saat-saat itu lu bener-bener kayak harus hang on banget sama Tuhan. Kayak no, 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 this is not from you. Ya, ya, of course. Of course, someone like you ya. Kayak pernah juga diintimidasi seperti itu. Ya. How did that happen and when and why? I, I cannot say specifically when or whatever. It just sometimes comes to mind. I feel like, well, sometimes I just feel like okay. Nanti Everest media gede. Nanti semuanya apa anaknya okay. You know life is okay. Tapi in the other day kadang saya feeling gitu. Like okay, apa gitu loh. Dia apa sih? You know what I mean? Ada feeling kayak begitu. I mean I know, I know, I know as a Christian. Oh there's hope kan nanti eternity with God gitu-gitu loh. Tapi kadang-kadang everyday life itu kan masih apa, we're still going to reality of today's world. We still have the flesh. Yeah, we still have the flesh gitu loh. You know what I mean? So, yes I think, I think the word is intimidated by death. You mentioned that, yeah. So, yeah, yeah. I do. I am, yeah. I am. You know? Hmm. This is interesting. Tapi, tapi I don't want to say that I'm suicidal. Please don't get it wrong. I don't think I'm suicidal. That's not what it is. So don't be worried that we're watching. Okay. Okay. Gue kasih tau gini aja deh. Ketika Yesus dicobai oleh setan ketika dia lagi puasa 40 hari 40 malam. 3 kali dia dicobain. Ya kan? Dicobainnya apa? Coba rubah roti, apa batu ini jadi roti ketika dia lapar. Lu kan anak Tuhan. Ayo dong, lompat dari bait Allah. Nanti pasti ditangkep sama malaikat. Okay, lu liat nih. Semua kota, negara dan dunia segala isinya. Gue bisa ngasih ke lu. Kalo misalnya lu nyembah gue. Setan bilang kayak gitu. 3 kali dicobain. Nah, yang kedua tadi. Ketika lu coba deh lompat dari bait Allah. Nanti kan malaikat akan nangkep lu. Itu bukan suicidal. Tapi itu intimidated by death. Menurut gue. Dan, again. Sebagai orang Kristen gitu ya misalnya. Kita sering mikir, gila ya. Kok otak gue bisa kayak gitu ya. Iya, iya. Kok gue bisa mikir sejahat itu ya. Sama diri gue sendiri ya. Man, and then you condemn yourself. Lu mulai menghakimi diri lu sendiri. Lu ngerasa, kok gue gak bersyukur. Padahal gue udah punya ini, gue udah punya itu dan lain-lain gitu ya. Bener. Tapi, here is the key thing. Yesus pernah berdosa gak? Gak pernah. Dia itu clean. Dia gak berdosa. Jadi walaupun dia diintimidasi sama setan. Walaupun setan udah mulai masukin bayangan-bayangan. Atau mungkin kata-kata yang bisa di kepala kita. Yang kita ngerasa jijik banget sama gambar tersebut. The images gitu ya. Atau mungkin kata-kata atau mungkin kok gue bisa ya mikir seperti itu. Tentang orang ini misalnya atau apa. Sebenernya itu kan cuman kata-kata atau images yang dimasukin sama setan. Kalau misalnya kita gak act upon it. Kita gak ngelakuin. Ya berarti kita gak dosa. Gak ngerti. Gak ngerti. You know what I mean? Like a lot of people kayak. Well ini dulu sih sebelum gue know this truth gitu ya. Gue mikir ketika gue lagi ngeliat misalnya perempuan cantik gitu. Dan abis itu gue yang kayak wah gila. Mulai tuh pemikiran-pemikiran yang very dirty gitu ya. Dan abis itu gue ngerasa man Neil kok lu bisa sih mikirin seperti itu. Katanya lu udah ikutin Yesus. Lu kan harusnya udah suci gitu kan. Katanya lu gitu. Dan akhirnya gue mulai menghakimi diri gue. Dan mulai menghancurkan diri gue sendiri. Dan akhirnya itu spiral tuh. Akhirnya gue ngerasa gak layak. Akhirnya gue ngerasa you know at the end of the day. Akhirnya hubungan gue dengan Tuhan mati. And that's the goal of Iblis. Exactly. Yeah and then I just wanna be careful when I said this. I don't know why. Saya sebelum ketemu kamu hari interview. Gue udah merasa kayaknya nih lu bakal tanya tentang hal ini. Why? I don't know why I'm serious. And I've been pondering should I be honest or not gitu loh. And I think I should be honest because. I think a lot of Christians are feeling exactly what I'm feeling. You know. Tapi ada orang merasa Christian tuh harus strong. Oh gak boleh ada kesannya lu weak in your iman. Lu kok bisa mikir susah atau mikirin sesuatu yang mati itu. Berarti iman lu gak kuat lu. Mungkin abis itu ada orang telepon gue. Eh lu kurang doa lu. Lu kurang ke gereja. Lu kurang ini. Misalnya kayak begitu you know what I mean. Tapi I have to tell you. Itu Christian pun going through that kind of situation. It's real. It's real. It's real gitu loh. So after this interview tolong ya. Gak usah telepon-tephone gue minta doain. Apakah ini gak perlu gitu loh. You know what I mean. That's not. No no that's not even gonna. You know that's not what I'm looking for gitu. But I'm just trying to tell you that it's happening. It can happen to any Christian. I've been a Christian for so long. I told you before right now. I've gone through that Christian highs and Christian lows. All that kind of thing. You know what I mean. It can still happen to me. At this age. You know. With everything. You know what I mean. It can still happen. Tapi we don't have to. Apa ya. Kita gak harus merasa gitu. Kita akan bilang. Kita merasa defeated gitu loh. You know what I mean. Justru saya harus ngomong lebih banyak more. So that. If people are feeling this. It doesn't mean that you are a Christian bad. No it does not. A Christian is not somebody who has to be perfect. That's wrong gitu loh. Bapak saya suka jokin bapak saya. Bapak saya bilang gini. Justru orang-orang yang suka ke gereja itu orang bukan sempurna. Itu orang yang banyak dosanya. Karena dia perutuhan. Minta maaf. Minta ampunnya dosa saya. Maka dia berke gereja gitu loh. You know what I mean. Exactly. That's a point gitu loh. Exactly. You know. So as a Christian. We don't have to be. Oh I'm so strong. I know. I know everything. We have to humble ourselves. We are truly here. Kita disini bener-bener belas kasihnya Tuhan. Hmm. Yang saya punya semua sampai hari itu belas kasihnya Tuhan. Simple as that. Ya. Simple as that. Dan gue juga pengen ngomong juga nih ke tetangga gue kalo misalnya lu nonton ini dan ini sih bukan kebetulan sih ya. Tiba-tiba kita lagi ngomongin ini dan mungkin lu lagi ngerasain hal yang sama gitu. Jadi. You know. Selalu kata-kata buat gue. Ini progression bukan perfection. Ya. Ini sebuah progres bukan kesempurnaan. Sempurnaan itu nanti ketika kita udah mati. Dan Tuhan itu udah sama kita. Dan udah itu kesempurnaan lah. Kayak gitu. Kita udah sempurna di dalam Tuhan. Tapi. Untuk menuju ke situ. Perlu yang namanya progres. Kita masih akan jatoh. Yang tadi Grace juga bilang gitu. Bagus banget lu bilangnya. Kayak ketika lu jatoh ya lu jangan ngerasa defeated. Lu jangan ngerasa kalah. Ya udah bangun lagi. Kayak gitu bangun lagi. Bangun terus bangun gitu. Yesus aja jatoh sampe 3 kali. Ya iya. Pas dia lagi mikul kayu salib gitu. Jadi maksudnya kayak. Kalau lu jatoh ya bangun lagi. Dan. Kadang-kadang yang lebih menariknya. Ketika kita lagi jatoh. Dan kita. Memutuskan untuk bangun lagi. Tuhan yang akan mengirim orang. Untuk membantu lu. Amin. Ya kan. Tuhan yang akan mengirim orang yang tepat. Untuk membantu lu gitu. Padahal lu ngerasa. Men gue kayaknya gak mungkin bisa lagi deh. Untuk. Gue kayaknya udah capek. Gue mendingan jatoh terkapar di bawah aja deh. Udah nyaman nih disini. Gue gak mau bangun lagi. Ya itu sulit gitu. Kalau misalnya lu bilang. No you know what. One last chance. Tuhan please help me. Bangun lagi. Pasti dimampukan. Kayak gitu sih menurut gue. Iya. Ya. Sekarang gue pengen nanya. Tadi kita udah mulai sedikit ngomongin soal. Everest media gitu ya. Iya. Dan kita ngeliat sih. Sekarang ini lu kayaknya. Apa ya. The puzzle kind of click. In your life gitu. Melalui si media company ini gitu ya. Si Everest media. Jadi. Can you tell me. Pertama kali lu mulai Everest media. Dan sampai akhirnya lu. Sekarang ini seriusin banget. Kayak gitu sama Everest media sendiri. Oke tadi saya katakan. Pas pertama-tama interview kan. Tahun 2000. Apa sih. Pandemic 2020 ya. Ya. Jadi interview. Pertama kali itu pakai apa. Zoom pas itu. Ya. Upload ke Instagram saya. Right. Terus pas tahun ini. Bermikir. Oke let's make it into a serious business. I have a plan. We have a goal. You know me and my partner. Jadi we start namanya. Everest media. As a proper PT. Baru bulan Februar tahun ini. Ya kan. Jadi mulai mikirin. Jangka panjang. Jangka pendeknya itu. Kedepannya intinya adalah. We want to be an online media company. Yang bisa. Memberi dampak lah ya. Yang positif. Melalui media itu. Kepada orang-orang yang mau nonton. Tetapi we do it in a very fun way. Tapi ada message nya. Jadi all my videos udah fun. Tapi ada apa. Ada message nya behind it gitu lah intinya. Oke. By the way kalo misalnya orang pengen tau. Lebih banyak informasi soal Everest media. Udah ada Instagram ya? Udah ada. Langsung ke. Everest media aja. Oh ke my Instagram juga oke sih. Gua actually balesan DM orang loh. No. I'm serious. Like spend like every night. Gua spend one hour. Balesan DM orang. Tapi yang orang kalo ada yang aneh-aneh. Gua ga balesan lah ya. Tapi kalau saya ada say hi. Salam kenal sih. Kak apa-apa. Gua balesin pasti. Gua say hi, hi, hi. Gua balesin semua. Ga ada admin itu. Oh my goodness. Oke. Getaheer gitu ya. Getaheers. Taheers. Ada S nya bakalan. Jadi Getaheers. 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 Nah. Right jadi kalo misalnya kalian disini lagi nonton. Dan abis itu ngerasa kayaknya. Wah ini value nya gue banget nih. Gitu. Gua kayaknya pengen involve banget. Yo langsung DM aja ke. At Everest Media. Atau mungkin bisa DM ke Getaheers gitu ya. Yo i wanna be involved in this gitu ya. Iya, iya. Ini. You know untuk influencer juga mungkin bisa. Untuk. Kalian yang emang. Punya passion di media juga bisa. Atau mungkin. Ini ibu-ibu yang lagi nonton. Abis itu punya anak yang kayaknya. Kayak kita. Kita ngobrol tadi. Bisa diliat lah. Value nya Grace itu seperti apa. Dan pengen anaknya ini. Tumbuh di lingkungan yang seperti. Seperti ini. Ya langsung aja gitu DM. Ke Grace. And the people want to make an impact. You know. Through this thing. That's also important. Through media. Now. Jujur Grace. Kita. Gua langsung to the point aja. Ga munafik-munafik. Kalo misalnya lu pengen bikin. Media company. Sebenarnya. Atau bahkan acara gitu ya. Kayak isolate gitu ya. Lu tau taste nya. Oke. Lu udah pernah di amrek gitu. You know the taste. Lu tau taste nya. Lu bahkan mungkin bisa bikin. Jauh lebih bagus daripada Daniel Tengah kamu gitu. You know what I mean. Like kamera juga mungkin. Kamera lu langsung beli yang kamera red cam kali ya. Untuk film Hollywood lu beli gitu. Bisa sebenarnya. Iya. Tapi kenapa. Engga. Low cost banget. Low cost banget. Low cost. Low cost. Saking low cost nya. Gue sampe. Gue yang dari media aja. Gue ngerasa yang pas lu. Lu interview bokap lu deh. Aduh sayang banget. Kualitas nya. Audionya kenapa kayak gitu. Padahal di editing bisa. Di balance in kenapa. Aduh gitu. Gue aja sampe gregetan gitu. Iya iya iya. Why. Oke oke oke. Karena gini loh. Saya tuh melihat satu perusahaan itu. This company. It's my own startup company. Oke. Jadi kita tuh responsibel. Harus responsibel. 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 You know. Balik lagi ke pengelolaan itu ya. Pengelolaan itu. Ini kan namanya ada bisnisnya. Gak bisa tiba-tiba oke lah. Mau bikin apa langsung tiba-tiba heboh. Satu M punya studio. Apa all this apa. Mic semua yang mahal-mahal. You can spend like one, two M, three M sempet sekali kayak begitu. You know what I mean. Nih gue gak ngerti nih. Karena. Gue aja yang. Yang gak. Gak sesatu M gitu. Iya. Itu aja gue willing to invest. Untuk beli speaker baru. Apa. Beli ini gitu misalnya. Atau ini TV baru gue beli. Segala kayak gitu. Sorry loh Dan. Tapi sorry. Pas semua ini kan udah ada. Udah kan udah ada apa. Udah ada establish yourself as an artist. Iya. Gue harus. Gue adalah seseorang yang benar-benar baru. Di Everest Media. Di online digital media world. Oke. Bukan sebagai seorang gris dari maipada. I don't want that gitu. I distinguish myself gitu loh. So that. My partners. My team tuh bisa sadar. Oh gak bakal ada support terus dari maipada tuh. The gris akhir yang terus ada. Terserah terserah gitu loh. But that's the point. Kita harus ada that kind of mindset. You know what I mean. Yes I agree. Itu tadi ya. Tepat-tepat itu gak ngaco. Jujur aja. Okay I'll admit to that gitu loh. I mean much better. I'm sorry. But it's not worth 1 million people. So I mean. It's not that. It's not that. Itu apa ya. Ternyata orang gak terlalu peduli apa kualitas ternyata. Nah ini dagingnya kan. Dagingnya. Nilai-nilainya. Nah. Gue udah bikin gini susah-susah. Nah. Itu juga important maksud saya begitu loh. Tapi kita of course. A little bit. Tapi saya harus ada bisnis plan. Yang gak bisa sebarangan. Okay lu gini gini aja. Then we become like one of those people. Yang cuma mau. Apa ya. Cuma mau heboh-heboh. Biar looks good. And then we have ego gitu. Saya gak. This is not you. I'm just talking about people in my position. Tapi maksudnya exactly. Karena lu bisa. Tapi kan like I said before. I look at myself as a beginner. In this digital world. This is a new completely new company. And my partner is new gitu loh. You know. I have a budget for this year. So what can I use this budget? Yang lebih important. I have that budget gitu. Gak ada budget gak bisa. That's gonna. That's gonna be dumistically. If I don't have a budget. Gua soalnya ngeliatnya gini. Ini yang menarik ya. You can. But you choose not to. Yes. Nah itu itu. Ya. Jadi itu butuh self control abis-abisan sih. Ya benar benar. Maksudnya apalagi seseorang yang. Mempunyai nama Tahir di belakangnya. Ya. You know what I mean. Like jadi kalau misalnya. Kayak. Banyak kan pasti kayak. Wah ini kalau misalnya nanti. Gua malu-maluin nama Tahir gimana nih. Atau misalnya. Masa kualitasnya Tahir segitu aja. I tell you something funny. Right. I tell something. I invited Reza Hadian aktor. Ke tempat kita. Ya Reza. Itu sekarang itu kita gak ada studio. Jadi ruang meeting gue. Gue convert aja lah. Jadi apa. Jadi ruang apa ini. Terus pas itu. Pas dia awal si interview itu. Tuh kan agak awal tahun ini ya. Jadi gue tuh gak even ada kamera yang proper kayak begitu. Pake itu loh. Pake handphone. Iphone gitu. Sampai Reza gini. Itu apa. Kameranya pake Iphone. Pertama gue malu banget. Itu gak. Terus itu gue udah upgrade dikit lah. I'm getting a bit a bit a bit more. Tapi. At the time I feel so bad. Tuh Reza. Terus pas tahun lalu. Pas gue bekerja sendiri kan. Kau pake IG live semua kan. I didn't even have a studio. Whatever whatever kan. Then I contact everybody personally. Ke kamu semua gini. And then I remember there's this one talent. That I wanted to book. Terus dia bilang gini. Oke Ibu Gris. Kita setuju. Boleh gak minta person in charge dan manager. Oh no no. It's just me. I feel so bad when I said it. Because like. Oh. They have. This talent actually bukannya some big celebrity. Tapi dia udah ada manager. Udah ada apanya. And then me I'm like. No no. I just do myself everything. My poster I do everything. You know what I mean gitu loh. Tapi it's okay. Because I like to keep it raw like that. You know. That's why I said. Like in my Instagram. My YouTube itu. What you see exactly what you get. I'm not trying to make an image. I'm not trying to make an image. I'm not trying to make an image. That's a fake personality. Ya ya. Tapi the great style that you see on Instagram. Is the same great style that you will see. You know. When you meet me. Randomly aja gitu. Hmm. That genuineness has to come through. It has to be real. It's not fake genuine. You know. Like just be who I am aja gitu loh. Tapi again ya. There's a budget behind everything. Because that's the principle of business gitu aja. Anak lu sendiri yang paling gini umur berapa sekarang? 16 tahun. 16 tahun. Kayaknya ini sebenernya duniai dia gitu. Iya dia terus bilang ini. Dia actually bangga. Dan dia happy gue masuk dalam bisnisnya gitu. Really? Yeah she's so happy. Would you, wait. Is passion dia kira-kira kesitu gak? Dia, engga. Dia bangin menjadi pengacara. Ya i know. She's so obvious about it. I'm like I didn't even ask her to be. She said she want to be lawyer. Like okay sure. Wow. Ya ya. Oke. Dan kira-kira diantara tiga anak lu. Cewek semua. Yang mana yang kayaknya bakal ke arah-arah entertainment media juga? Well my youngest one actually. Ya my youngest she's only 8 years old. Dia tuh suka banget dari kecil itu lho. Pura-pura di Youtube gini-gini-gini. Tapi she already told me from this age. I think that one she's a bit advanced for her thinking gitu lho. You know and she's really advanced. She's really mature. She's a great and stuff like that. Tapi dia bilang ini. I know I wanna go to Harvard. Like okay sure. Again I did not say anything. You know she already heard. She heard somebody like oh Harvard is the best school. I wanna go. Jadi I guess. I don't think she should be a Youtuber to be honest. Hahaha. But this is crazy Zika. Misalnya. Aku gak ajar anakku. Maksudnya gini lho. Again. Tadi kan papa saya bilang. I have that passionate one in the day. I never got to do it gitu lho. You know what I mean. But then I said when I do it. Actually I really like it. I can be very good at it. So I wanted my kids also know what they're good at. And apa itu lho. Nurture them in that aspect. So I let them choose. Tapi be practical aja. Be realistic gitu lho. So kamu mau jadi apa. Namanya jadi musician. Let's see. How many can you compete. It's not an easy business. Can you enjoy that lifestyle you've been enjoying all this time. Being a musician. Yeah. If you're ready you udah gitu lho. Tapi you udah risk gitu lho. Wow. There's competition you know what I mean. We have to teach them that gitu. So they can. Apa ya. They will be fulfilled lah. In terms of what they do. And they can be very good in what they're doing. Yeah. What is the most valuable values. Yang lo pernah dapet gitu dari your dad. Okay. Dari awal sampai sekarang adalah. Be a channel of blessing. Be a channel of blessing. Ya. Dari kecil lho kemang waktu. Wow. Wow. We've seen your dad. Um. Kayak. Filantropical. Uh. Ininya gitu ya. It's. Dia gak mandang. Dari agama mana. Dari suku mana. Dia bener-bener. Sangat filantropical banget aja gitu. And I'll just tell you ya. It's not even. Kan recently aja dia kena expose about filantropinya dia. Ya. You know what I mean. But man. I grew up watching him in real. Apa. In real life gitu lho. What he did. And my mom juga. Itu yang a lot of things people don't know. Because. He doesn't really share atau. People don't see gitu. Tapi I saw it. You know. Growing up gitu. You know. The way that he helped people. Even though ada tadi. Dia juga buang Kong. Kan. You know. Kan. Baru. You know what I mean. So. Even that I saw what he did. I saw what he did. You know. And that's why. I know that. He's not just speaking for media. Oh. I wanna be. His character is always like that. Since he was a kid. Since I was a kid. Since you were a kid. Ya. Uh. Okay. Gue, gue pernah ketemu sama. Pak Ciputra. Gitu ya. Uh. Almarhum. Pak Ciputra. Kebetulan saat itu beliau. Uh. Gue lagi ada project. Bikin film Susi Susanti. Gitu kan. Dan gue minta dia sebagai eksekutif produsernya. Dan. Itu. Gue denger tuh. Ketika. Pak Ciputra lagi ngobrol sama tetangganya. Pak Benny. Uh. Dia bilang. Pak. Ini. Kan. Kita ini kan sebenarnya anak-anak petani kan pak. Anak kita nih anak-anak kong lo. Hehehe. Emang beda ya. Mereka. Dewasanya beda. Gitu. Jadi. Itu. Itu gue mind blown sih. Kayak. Cara. Ehm. Biarpun ya. Second generation. Pun gitu ya. Tapi tetep aja. Ehm. Cara melihatnya pun mungkin beda juga gitu. Right. Pasti. Dan. Yang yang menarik adalah ketika bokap lo. Lo. Itu gak mengharuskan lo untuk. Fokus di family business. Bokap lo. Ya lo kalo misalnya mau ke media. Ya silahkan gak apa-apa. It's okay. Just pursue your dream. Gitu. Walaupun emang sih lo masih direktur juga. Di mayapana hospital gitu. Iya. Tapi maksudnya. Ehm. At the same time. Dia gak ada ketakutan. Bahwa. Oh. You know orang-orang pada bilang. First generation build the business. The second generation itu. Ehm. Apa. Abuse the business. And the third generation itu menghancurkan bisnisnya gitu. I don't know if you heard that. That saying gitu ya. Cuman maksudnya. Toh itu kan. Gak tau ya itu. The saying yang kebanyakan lah. Iya iya. Maksudnya gini loh ya. Ehm. Oke saya juga correct dikit bahwa. I don't think my dad juga. Maksudnya. If I start media company awal itu. I don't think he will be okay with that gitu loh. You know. Because again. Karena saya masih batu di mayapana hospital. Mayapana healthcare juga. You know what I mean. Tapi remember intinya ada dua dalam itu bener-bener pengen gitu tuh. Jangan susah seperti dia. He doesn't want us to go through what he has gone through. Because it was very hard for him. Okay. You know what I mean. He doesn't want people to look down upon us. Because he was to look down upon when he was nothing. You know what I mean. So he doesn't. That's how much he loves us. He doesn't want what he had to go through. That we have to go through. Yeah. You know what I mean. Nah. Apa namanya. Jadi. Whether it's family business or not. I think. Menurut saya. Intinya adalah. Yeah. Don't go through what he had to go through. That's his big burden right now. You know. Not just for us. The children. But even for the nephews, nieces. The nephews, sisters. Semua itu dia bener-bener take care. Bener-bener take care. You know. That's the kind of. Heart that he has. You know. And. I don't know. I've never seen somebody like him to be honest. You know. I mean I've seen people help. Help me to. Okay. Give me a proposal. Let me see. Okay. Does it make sense? That's it. But again. These are the things that. Orang gak tau. It's not shown. Gitu loh. I've known cases. Banget-banget itu loh. Yang dia cuma. Tiba-tiba randomly. Orang. Oh. Okay. I'll help you. I just. It's hard. I think it's hard. It's hard. It's. Yeah. I don't know how to say it. No. No no no. Di Bible ya sebenarnya. Kita selalu tau kalo misalnya. Sembilan karunia roh. Gitu kan. I don't know if you're familiar with this. The fruit of the spirit. Not the fruit of the spirit. But the gift of the spirit. Kayak misalnya. Propesi. Oh. Apa. Bisa. The gift. The gift of healing. The gift of miracle. The gift of faith. Hmm. Tapi ternyata. Ada 20 spiritual gift. Ternyata gue baru tau nih. Nah. Salah satunya. The spiritual gift of giving. Hmm. Hmm. Itu yang ditulis sama Paulus gitu. Okay. Dan. Dan. Gak semua orang sih. Punya. The spiritual gift of giving. And you know what. People. Yang mempunyai spiritual gift of giving. Itu. Kadang-kadang. Ya. Kita sendiri juga sampe gak make sense. Karena gue udah pernah ketemu orang-orang. Yang mempunyai spiritual gift of giving gitu. Yang gue kayak. What. I don't even deserve this. Iya. Kok. Dia tetep give gitu misalnya. And I think. Your dad has. Definitely. One of the spiritual gift gitu. Iya. Dan apalagi. Dia dipercayakan sama Tuhan. Untuk mengelola juga. Nah. Elu sendiri. Apa sih impactnya ke elu. Dan. Bagaimana. Seorang Grace Tahir. Melihat. Uang. Okay. What is. What is money. For you. Okay. Gitu sekarang ini. So. I hope to continue his legacy. The special gift of giving. I really think so. You know. Money is important. Money is necessary. Let's not. Let's not be hypocritical about it. You know. You have money. You can do so much more. So you can enjoy life more. To be honest. You know what I mean. You can be healthier. You know. You can travel. You can do a lot of things. Intinya begitu. Okay. So let's put it that way. Ya. Money itu important. Money itu penting sekali. Okay. Tapi sekarang intinya adalah. Bagaimana sih. You use this money. Bukan cuma do diri kamu sendiri. Tapi itu orang lain. And I always. I said it before. I always pray adalah. Saya tuh harus everyday. Saya everyday doanya gitu. Make me to be impactful. That's always my prayer. Gitu loh. I don't know why. I just. I want to make an impact. Hmm. Gitu loh. Can I share a story if I have time here? I don't know. Okay. Yeah. I'll just share a story. Saya tuh dulu pelayanan. Belum lama ini saya pelayanan di daerah kapok. Bukan pandai kapok ya. Kapok peternakan. You know. Pelayanan gereja. Ya kan. Terus ada anak muda. Anak muda ini. Pas itu saya ketemu tuh SMP mas. SMP 3, SMP 2 gitu loh. Saya sama temen saya orang gereja. Kita jenguk dia. Rumahnya dia. Keluarganya dia. Mamanya segala macam. Rumahnya kan miskin. Dan apa ya low income lah begitu. Dia kalau jam pagi Sabtu masih tidur-tidur di lantai. Kita bangun. Kita dateng aja. Ya gak bangun. Mungkin mamas sebenarnya udah capek banget. Bagaimana ya. Party whatever lah gitu. Anak muda ya kan. Pokoknya kita lihat anak ini. Aduh anak ini kok gak mau sekolah. Males. Bikin mamanya sebel lah. Marah karena males ya. Gitu gitu loh. You know. Tapi kita terus. Apa ya jenguk keluarga ini. Rawat anak ini. Terus ngomongin lu sekolah. Lu harus gini-gini. Ya itu ya. Many-many itu. Dia up and down. Kadang bisa bagus. Kadang bisa dia tuh gak males ke gereja. Kadang-kadang. Sekolah rajin. Kadang gak sekolah rajin. Kadang bisa hilang. Mamanya gak tau kemana anak. Gitu-gitu. Terus bilang lu harus sekolah. Lu harus sekolah. Bantu-bantu biaya sekolah lah. Gini-gini. Nah. Terus. Apa namanya. Apa. Mereka tuh di daerah ini emang so badnya itu loh Daniel. Karena environment tuh semua bikin mereka tuh. Gak bikin mau S1. Mereka adalah oke SMK udah langsung aja kerja untuk dapetin nafkah untuk keluarganya lagi bantu. Simple as that. Terus you know the environment is very badnya. Unfortunately adalah. Misalnya contohnya hamil 12 tahun tuh normal. Oh my God. Itu big deal ya kan. Oplasan gitu ya. Ya bisa death itu. We see that. You know when we planan disana gitu. We saw all of that gitu loh. Tapi I'm telling you what an amazing thing. I thought that all this time kita jenguk itu dia pikir ah nih cuma orang dari gereja gitu-gitu aja. So finally we convince him to go to S1. He graduated already. Terus masuk ke itu. Ke Bible school. Sekarang di Bible school. Terus satu hari pas dia lulus ke S1. Barunya lulus tahun lalu. Dia ngasih fotonya dia. Pakai sarjana apa gitu ya sama orang tuanya. Aduh I'm so touched by that. He send me the whatsapp. Terus satu dia bilang ke saya whatsapp. Dia gak pernah whatsapp saja whatsapp saya gini loh. Cik Grace. Saya terima kasih loh selama ini dulu Cik Grace merawat saya. Sampai saya bisa apa sarjana. Saya bisa di pelatihan apa untuk apa Bible. Aduh itu maksud saya dampaknya begitu loh. You know what I mean. Padahal uangnya mungkin gak banyak apa gimana ya. Coba tuh dia sekolah gitu-gitu ya. Nah tapi. To make that person change gitu loh. Anak muda itu aja waktu itu tiduran di lantai. Tapi sekarang bisa sekolah bisa ada hati bisa whatsapp saya. Itu yang mau saya itu. That's the thing that I have to do. That's the thing I really want to do. Gitu loh. Wow. To transform life. Ya tapi it sound so apa ya. Apa ya so grandiose and sound so proud. You know like. People are change because of that. I mean. I don't know. That's a blessing. Nah itu tuh. So sorry ya please. Jangan pernah ngeremehin itu gitu Grace. No no. Ini gue selalu bilang gini. Itu satu nyawa lu by the way. Ya. Satu jiwa lu. Maksud gue. Lu kalo misalnya pilot. Pesawat penumpang lu cuman satu. Ah cuman satu ini udah lah gue mabok mabok. Gak boleh gitu. Gak juga gitu. Tetep satu nyawa gitu. Satu jiwa that you just transform gitu. Dan menurut gue. That's amazing. And I'm sure with now with your. With your passion di media dan lain-lain. I hope so. That's what I'm trying to do. I hope so. Itu gunanya si Everest media ini kan. I hope so. Thank you. Ya ya. Okay. So you mentioned tadi kalo misalnya your dad. Itu has so many sacrifices for the family gitu. And I'm just wondering like what's. Ya what are the sacrifices untuk kekeluarga kalian gitu. Itu. Him working hard itu understatement. Understatement banget. You know. Because bukan salah working hardnya doang aja. Tapi dia working hard tuh bener-bener for the sake of the family. Family tuh adalah istri, anak dan juga bahkan. Kedua adiknya dia. Okay. Soalnya begini loh. Ini agak personal tapi I think. Atau orang tahu lah ya ini begitu. Jadi kan. Apa papanya dia. Jadi kakek saya tuh kan meninggal. Pas itu kan papa saya baru mula-mula juga. You know. Jadi kakek saya masih bingung juga. Apakah ini bener-bener. Apa. He can take care of the only son. Take care of the mother and the two sisters. Wow. You know. Tapi he made that commitment. Don't worry I'll take care of my mom. And also my two sisters gitu loh. Pas dia mau menikah aja. Dia tuh bilang sama mama saya. Dia bilang eh gue tuh boleh lapar loh. Tapi kedua adik gue gak boleh lapar. Wow. You know that kind of thing. Jadi until now tuh dia bener take care of the children. Of my aunts. Of my aunts apa. Family juga. To that point ya kayak begitu. You know. And you know every time dia tuh udah masalah. Kan dia tuh apa. Dia tuh sukses. Dia pernah bilang ke saya gini. You know papa itu. Banyak orang kayak. Tapi papa kayaknya the only one. Kayaknya banyak up and down extreme ya. Nanti suksesnya susah. Suksesnya kayak begitu. Baik banget. He's gone through many bankrupt juga. Bankrupt juga begitu loh. You know. Tapi he never. Complain to us. Rumah tuh gak pernah komplain. Oh lu apa-apa kerja gini-gini. Oh susah gini-gini. He never brought his issues at work itu. Kepada kita. Jadi kita growing up tuh. Apa ya. Never realized until. Until. Until later. When we grow up. Kecilasi SD. Pagimana. You know what I mean. Padahal tuh para going through bankrupt at that time gitu loh. But we never. Never experience. Pernahkasannya ada tremual. Pagimana. So he just wanted to make sure. Okay. You know what I mean. Terus pas. My auntie tuh. Berapa tahun yang lalu. Kena kanker payudara. Ini many years ago. Dia. Pas tuh kan. Worry kan. Oh my gosh gimana gimana dia. Dia gak bisa di. Orang mau konsul dia juga. Dia masih. No body knows. Because I'm the only one cancer. You don't know. How can you konsul me. My auntie bilang kayak gini. Don't worry. Don't worry me. Don't worry me. Apa. Gua disini. Gua disini. Gua jaga lu. And then later on. My aunt told me. Itu pas papa lu ngomong gitu ya. Aduh bener-bener tuh merasa hatu. Kerapa rasu. Rasa hatu. Rasa apa. Security yang sederhana muncul. You know what I mean. Terus recently. We lost. Apa. The other aunt's punya husband. Jadi my uncle. My uncle in law. Berarti ini begitu ya kan. My aunt tuh juga sakit pas itu. The wife nya. You know. Terus my grandma juga lagi lemah. Kesehatannya. Dia bayangin deh. Dia kan udah umur 70 tahun sekarang. You know. He has worked still. And then he had to. Take care of his mother. He had to take care of the. The funeral nya. He had to take care of the auntie yang sakit. Yang istinya begini. He has to like. I know he's so tired pasti gitu loh. Ya. He had to travel gini deh. Covid lagi begini. You know what I mean. You know. This is the kind of sacrifice yang. Aduh bener-bener. It's like. It's not just one time loh. To talk every single day. Daniel he's 70 years old. Yeah. Wow. You know. And he told all the time. Ini bukan karena papa kepaksa. Ini adalah love. My grandma recently had Covid. Just recently. My goodness. Yeah I think this year wasn't Covid. You know. She's not vaccinated. She's already 92 years old. She's not vaccinated. You know. Papa tetap willing to go there. And visit her. And take care of her. feeding her. You know. Even if I get it. I don't care. Because you know. And nobody force me. Because I love my mother. So yeah. It's this things. I don't even know what to say. It's this things. But I'm not. I just know it's sacrifice. Do you learn. Grace sendiri akhirnya. Apa ya. Belajar soal cinta seorang ayah. Dan akhirnya cinta Tuhan. Ke dalam diri Grace sendiri. Itu melalui. Your dad. Yes. Yes. Ya. And of course my person experience with the Lord. Ya of course. I experience his love. Tapi ya for sure. For sure love itu. Bukan cuma. Oh apa ya. Basa-basik doang. Atau bucin gitu-gitu. Ya. I think it's much deeper than that. Because love itu. There's gonna be suffering. There's gonna be sacrifice. There's gonna be pain. You know what I mean. Right. Contohnya Daniel loves your kids kan. When your kids are sakit itu. Atau your kids gak bisa sekolah. Gak bisa apa-apa. Masalah-masalah. Kan itu kan bukannya happy-happy loh. You know. Frustrating pasti. Marah gitu-gitu. Tapi why keep doing it. You were there and you still love your kid. Despite all that gitu loh. So love is so much deeper than that. And the proof is. The proof is. When the other person that you love is going through something. And you are willingly doing it for him or her. Then you know. Lo tau sendiri tuh. Lo masih love that person-nya itu. Hmm. I'll just share another story ya. There's this friend of mine gitu loh. Dia juga dari humble beginning lah intinya. Nah dia dulu perceritaan saya. Dia kan ada keluarga juga banyak apa. Banyak kakak adik. Dia kadang suka komplain. Aduh nih apa. Ada isi minta-minta uang sama saya lagi. Gini-gini. You know what I mean. So I like to share with her. Eh apa namanya. I share with her what. How my dad. Apa. Does it and did it. Tapi bukannya preaching. Bikannya just sharing my story of my dad gitu loh. You know. So itu kayaknya berapa years ya. Mungkin 3 years gitu ngomong gitu. Jadi every time she complain like eh. You two actually bless loh. Kalau masih bisa bantu orang tua lu. I told my friend that. Because I really think it's a blessing loh. If you can help your parents financially. I think it's a blessing. You know what I mean. I don't have the opportunity. Because my dad is so rich. I don't need to give money to him. You know what I mean right. But I think it's a blessing for you. To be able to honor parents like that gitu loh. Sampai to the point terakhir. That friend of mine. Become the. Apa indahnya. Kepala keluarga daripada keluarga ini. You know what I mean. Yeah. Provider. Provider of this family. Wow. And then she can see in her own eyes. The testament bahwa bener. She can say that family one by one. Dia punya parents. Dia punya adek-adek kakak. Semua ini jadi. Terbatus persatu. Karena dia decided at that moment. Okay. I want to become like. Tadak kutip patahirnya gitu loh. You know man. Ini kepala keluarganya gitu. Wow. So it's funny loh. Maksudnya dari Pak Tahir. Melalui saya. Ngomong story ini. Kepada temen saya. Yang temen saya gak kena Pak Tahir ya. Tapi bisa bantu dia. Like you know. You see the impact. Yeah. I'm fine to be messenger. Tapi I'm just glad. It's the. It affected somebody like that. Yeah. No I mean it's. It's so amazing. The. The fruits. Yang itu kan. Pada akhirnya the fruits. Yeah. Makanya tadi gue bilangnya spiritual gift. Of giving. Of giving. Karena kadang-kadang. Kalau misalnya itu bukan dari. Holy Spirit misalnya ya. Cuman gift. Dengan hati yang. Penuh dengan. Pride. You know what I mean. Gue kesian sama nih orang. Nih gue kasih duit deh. Aduh gila. Minjem duit terus segala. Nih gue kasih aja deh. Biar dia diem. Iya kan. Itu. Itu bukan dari spiritual gift. Gitu. Itu karena dari ego kita. Iya. Iya. Jadi ketika kita ngelakuinnya. Itu bener-bener karena dibimbing oleh roh kudus. Sehingga. Akhirnya. Buahnya keliatan. Dan buahnya itu akan menghasilkan. Banyak lagi buah-buah roh kudus juga gitu. Dan menjadi buah permanen ya. Buah permanen ya. Buah permanen. Exactly. Sama apa yang kayak. Grace lakuin gitu. Buahnya nyata banget. Tanpa. Pak Tahir juga tau gitu. Bahwa ini. Ini orang. Kita gak kenal siapa juga. Dia juga gak kenal. Tapi tiba-tiba. Buahnya seperti itu gitu. Ya ya ya. So again Daniel. All I can say the end ya. I'm super blessed. Super blessed. But what my parents. My father. Has given me in terms of values. I really really am blessed. Blessed. I just love. Ketika lu tadi ngomongin soal. Uang gitu. Gue akan balik lagi gitu ya. Karena. Gue ngerasa. Uang itu sebenarnya adalah alat. Oke. Dan sama seperti alat lainnya gitu ya. Contoh kalo pisau. Lu bisa menggunakan pisau untuk. Memasak makanan yang enak. Atau lu bisa menggunakan pisau untuk membunuh orang. Same thing with money. Same thing with social media. Same thing with everything. Tapi. Sekarang ini kita fokusnya di. Uang. Kayak gitu. Karena. Sekarang ini. Lu menggunakan uang lu itu. Untuk apa. Apakah lu menggunakan uang. Untuk membuat diri lu. Menjadi lebih hebat lagi. Jadi akhirnya. Yang lu sering bilang. Flexing. Lu menggunakan uang. Supaya flexing di. Social media. Supaya lu bisa pamer. Atau lu menggunakan uang. Untuk membantu orang lain. Atau merubah hidup orang lain. Atau mentransformasi. Hidup seseorang yang tadi. Yang gak pernah S1. Akhirnya jadi S1. Dan. Keluar kuliah gitu kan. Dan hidupnya berubah. Dia sendiri akhirnya bisa. Menjadi provider. Buat keluarganya juga. Gitu. Gue pengen tau deh Grace. Apabila Grace. Tidak punya uang. Apakah itu. Sebuah ketakutan. Di dalam diri lu juga. Apakah lu teranggih. Dapet angkutan gak. Kalau misalnya tiba-tiba suatu saat. Kalau bokap lu udah mengalami kebangkrutan. Sering banget. Tapi lu mungkin belum pernah mengalami kebangkrutan. Misalnya. Lu sendiri mengalami kebangkrutan. Is that something that you're scared of. I think it's something that everybody's scared of. Nobody ever want to be born. And say I don't have money though. You know. Unless mungkin Tibetan monks. I don't know ya. You know what I mean. Tapi I think. Everybody has this fear. Of gak ada uang. Pasti. So I'm gonna be honest about that. Yes. Pasti ada anxiety of that. But how do you. What is your relationship with money. Like I said mungkin tadi saya udah ngomong ya. Bahwa itu penting. Penting banget. Ya kan. And I'm not gonna lie. I enjoy a certain lifestyle. Ya. Okay. You know. Bisa ada rumah ada AC. Ada apa. Bisa keluar negeri. I mean. It's a privilege. I'm saying. Not that. Bagaimana lu melihat duit. Your relationship with money. Relation adalah gini. Saya merasa saya harus kerja keras. Oke. Kerja keras. To get the money. Oke. Tapi. Money itu. Tadi kamu bilang bener. The word is the tool. Alat. Alat. Alat itu adalah membantu orang lain. Untuk di investasi kepada hal-hal yang bisa membantu banyak orang. Membantu banyak hal. Oke. Contohnya saya investasi dengan orang. Itu. For me. It's good gitu loh. Makanya. Apa. Kita kerja keras harus kerja keras. Daniel. Jangan pernah merasa uang itu. Oke. Apa. Uang itu. Tahu sembarangan gini. Ilang-ilang tuh gak boleh kayak begitu. Gak boleh konsep gitu. Because uang itu kita harus hargai juga. Because uang itu juga tau kalau kita hargai. You know what I mean. So kita harus menghargai uang. Because you know when we. When we take care of money. Money will take care of us. In that sense gitu loh. You know what I mean. Gak boleh males gitu loh. Kita harus kerja keras. You know what I mean. Be serious about it. Okay. Then the money comes kan. You know you have the reward of money come. Because you work hard. Okay. Tapi then after that kan. What do you use that money for. Gitu loh. Jadi kamu tuh gak boleh sampai to the point. Attached to make money as the. As apa ya. You control the money. Bukannya the money controls you. Okay. The money is the tool. Yeah. Don't make the money. Money. Make you the tool. That's the point. That's the point gitu aja. Iya. Dan. Menarik banget ketika lu bilang kerja keras. Iya. Okay. Banyak banget. Anak-anak misalnya gitu ya. Maksudnya ini. Anak-anak kaya lah. Anak-anak kaya gitu ya. Gak kerja. Ya gak kerja. Gitu. Mereka mikirnya kayak. Ya ngapain gue kerja gitu. Gue udah dapet dari bokap nyokap gue. Gitu kan like. Oh this is life gitu. You know my. Dan banyak orang. Sorry ya. Ini yang. Justru mereka kerja keras. Supaya mereka bisa gak kerja lagi. I don't know. Soalnya gini kakek gue. Sampai sekarang masih kerja. Mereka 64 tahun. Pak Mokhtar. Nenek saya. Oh iya. Oh Pak Mokhtar. Nenek saya dari yang papa saya. Sampai baru recently. Karena dia kena apa. Sakit itu. Masih kantor. Pasti 90 tahun. 90. Masih ke kantor. You know. Masih ke kantor. Iya. Papa saya 7 tahun masih gak ada. Kita gak pernah ada konsep pikiran ya. Itu pensiun dini gak pernah ada. Gak pernah ada. And people might think. Oh lu berarti orang gak tau rest ya. Gak tau sabah atau gimana gitu. Enggak. I don't think so. I think that. Mumpung kita masih bisa ada waktu. Masih bisa ada tenaga. I feel like emak-emak saya. Nenek saya bilang. Kerja tuh adalah a privilege. Keistimewaan. Jadi gue gak mau loh. Namanya gak kerja. Pensiun dini. I don't know. Tapi saya gak judge ya. People mau gak kerja tuh. That's up to them. That's not my place to judge them. Tapi buat gue. Or family. My siblings. Kini kita gak pernah ada konsep loh. Kayaknya gak kerja. Wow. I don't know why. I think it's just a culture maybe. No. I know why. I know why. Ini. Oke. Lu tau gak. Ini sedikit fakta aja gitu ya. Kalau misalnya di. Di. Injil gitu ya. Di. Perjanjian lama. Gitu. Gak ada Hebrew word. For. Retirement. Oh oke. Pensiun itu. Gak ada. Gak ada. Pensiun itu adalah sebuah kata. Yang diciptakan oleh manusia. Interesting. Sebuah konsep. Yang diciptakan di tahun 1800an. Oleh seorang Jerman. Hmm. Oke. Pension itu. Retirement. Nah. Jadi. Tidak pernah ada satu tujuan dari Tuhan. Ketika dia menciptakan manusia. Menciptakan Adam. Misalnya. Dia bilang. Hmm. Suatu saat. Nanti lu bakal pensiun ya. Ketika lu udah umur 70 ya. Gak ada. Iya. Semuanya. Jadi. Ini menarik banget Grace. Karena gini. The ultimate rest. Adalah ketika nanti kita sama Tuhan. Iya. Bukan ketika kita pensiun. Iya. Jadi. Gue baru mendengar fakta ini. This truth ya. Kira-kira 2 tahun yang lalu. Gitu. Nah. Ini yang terjadi sama pemikiran gue. Karena gini. Oh iya. By the way nih. Kalau misalnya di Injilnya sendiri gitu ya. Musa. Sebelum. Dia. Adalah di. 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 Pokoknya sebelum Joshua. Book of Numbers. Kalau gak salah. Atau Deuteronomy ya. Lupa gue. But anyway. Itu dia literally. Kotbah. Untuk terakhir kalinya. Setelah dia kotbah. Dia umurnya udah 120. Setelah dia kotbah. Tuhan bilang. Oke. Sekarang lu ke gunung. Mati. Aaron. Harun. Adiknya. Sama. Jadi raja. Sebelum dia mati. Dia baru kasih. Sulaiman jadi rajanya. Ya kan. Jadi dia masih terus jadi raja. Even in his deathbed. Dia masih kerja. Gitu. Jadi maksud gue. Gak ada konsep. Pension dini. Gak ada konsep. Pension. Tapi itu adalah sebuah konsep. Yang dunia ciptakan. Supaya kita. Leisure. Leisure. Bener banget. Dan gue baru tau. Ada bedanya antara rest. Sama leisure. Oh ya tentu. Kita perlu rest. Kita perlu rest. Tentu. Dan rest itu juga. Sering banget gue kalau lagi. Waktu rest gue. Itu justru waktu gue. Bermain sama anak-anak gue. Apa. Gue. Worship. Gitu kan. Gue doa. Gue puji-pujian dan lain-lain gitu. Tapi pas. Kalau misalnya leisure. Itu kayak. Lo. Iya ngerti-ngerti. Cuman nonton. Dan itu gak ada purpose. Gak ada purpose sama sekali. Gak ada. Gak ada tujuan. Leisure tuh bener-bener kayak sesuatu yang lo lakuin. Gak ada tujuan. Dan kadang-kadang ketika lo udah selesai nonton film serial. Korea lo itu. Lo malah lebih capek daripada sebelum lo nonton. So that's not leisure gitu. Maksud gue. It's. It's like. I don't know. It's draining. Di energy juga gitu. Iya. Nah. Jadinya. Ketika. Ini yang terjadi sama gue nih. Ketika gue mengerubah. Pandangan gue. Bahwa. Daniel. Sampai mati. Lo akan selalu menjadi komunikator. Untuk. Menyebarkan. Value-value. Nilai-nilai. Yang. Menurut gue positif. Dan bisa. Merubah perspektif orang. Sampai mati ya. Ketika gue umur 90an. Mungkin gue masih. Nge-podcast gitu. Misalnya. Kayak Larry King gitu. Misalnya ya. Itu. Jadi gue akan terus kerja. Nah. You know what changes. Gue lebih. In the present moment. Hmm. Gue lebih in the present moment. Gue gak kayak. Well. Gue mau pensiun. Jadinya gue harus ngumpulin duit dulu sekarang. Gue akan kerja keras semati-matian. Nanti ada waktunya ya. Gue sama anak gue. Iya. Lo sabar aja. Nanti gue akan pensiun. Baru gue setelah itu akan spend time sama anak gue. Ketika gue ada sukses. Gue baru spend time sama anak gue. Iya. Gue udah gak ada pemikiran itu lagi. Gue akhirnya pemikirannya adalah. Sekarang juga. Gue spend time sama anak gue. Karena gue udah gak ada lagi nih. Yang namanya pensiun. Di dalam hidup gue. Di kamus gue udah gak ada lagi. Yang namanya retire. Which. Menurut gue. Wow. Your dad is doing it. Your grandpa is doing it. Your grandma is doing it. I gotta do it. And you gotta do it. And I guess I'm on the right track. I don't mind. I don't mind. Right. We're on the right track. Yeah. I believe that. Gitu. And yeah. Yeah. And I like that. Yeah. But anyway. Grace. I just wanna say thank you so much. Thank you. Like I think your stories. And especially kayak cerita tentang bokap lu juga. Itu bener-bener inspiring me. Um. Dan. Yalah kayak. Gua. Gua. Apa ya. Ngerasa. There's still so much more yang. Kita belum. Belum bicarain gitu ya. Tapi maybe. For next time. Um. Tapi Grace. Just wanna thank you. For. Being humble. Um. Dan lu sendiri juga menurut gue. Sekarang ini nih. You know. Kayak Tuhan lagi. Mengizinkan lu untuk. Uh. Bersinar banget sih. With your humility and with your. With your grace. You know. The. His grace on you. And you're shining it gitu. Thank you. Melalui. Everest media juga. So all the success. And my praise. Thank you so much. I appreciate it. To God be the glory. Yes. Amin. So again. Kepada semua tetangga gue. Yang kalau misalnya kalian udah nonton. Dari episode 1. Sampai sekarang. Gue pengen bilang. Thank you so much for watching. Really. Uh. Gue appreciate banget. Dan mudah-mudahan. Kalian sendiri juga bisa belajar. Sama seperti gue belajar dari Grace juga gitu. Dan. Uh. Seperti biasa. Setiap bintang tamu kita. Pasti kita akan ngasih. Uh. Suvenir ya. Ini isinya. Candle. Yoi. Rumah-rumahan gini. Oh. Jadi filosofinya adalah. Menurut gue. Uh. Rumah lu sebenarnya udah bersinar gitu ya. You know. Pake candle nya. And. Through the slide. Lu bisa menyinari rumah-rumah yang lain juga gitu ya. So. Thank you so much again. Uh. Yang pastinya guys. Thank you juga untuk. Udah nonton episode ini. Tetangga saling menyanggah. Bukan menyanggah. Kita ketemu minggu depan. Bye. 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 Bye.